Oh yeah, kembali lagi di Youtube channel Dulos Productions Seperti biasa gue akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram Dulos Productions Jadi selain punya Youtube channel, kita juga punya Instagram Di follow ya Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe saat ini juga Oke, gue akan coba bacain satu pertanyaan yang masuk Shalom bang, ya shalom Aku merasa terberkati melihat semua tontonan video abang Puji Tuhan, thank you Aku seorang pelayan musik di gereja, wow luar biasa Tapi satu hal yang buat aku tersadar entah kenapa bang Rasa yang pernah terjadi di dalam hidupku sampai setahun gini Aku nyaman sekali sama sesama jenisku Dia juga pelayan musik di gereja aku bang Wow Dan mungkin Tuhan marah dengan kesalahan hubungan ini Aku sudah berpacaran sama dia selama 10 bulan Aku menyayanginya Tulus Tapi bukan dengan cinta Setiap hari bersamanya membuat aku merasa nyaman bang Wow Mungkin karena aku dulu trauma dengan jatuh cinta Tapi dengan lawan jenisku Oke Sekarang aku nyaman sekali dengan dia bang Tapi bang satu hal yang buat aku semakin tidak yakin untuk kami Selalu bersama sampai selamanya Dia adalah ciuman Pertama aku bang Wow, first kissing Itu adalah hal bodoh yang pernah kulakuin Aku memberikan tubuhku kepadanya bang Aku bodoh Dan semenjak dia sering meminta sesuatu untuk hal yang berbau dengan seks Di hati kecilku ada sesuatu hal mengapa aku seperti ini Mengapa rasanya aku semakin takut untuk menjalani hubungan Ya iyalah makin takut Hubungan kalian itu bukan hubungan yang dikehandaki Tuhan Ya Jangan sampai Lo terjebak deh Oke Tuhan tidak mengkehandaki hubungan kalian Oke Putus sekarang Tinggalin dia Tapi satu gereja Putus sekarang Bila perlu Bila perlu Kamu keluar dari gereja itu Sorry Agak tegas Bila perlu kamu keluar dari gereja itu untuk menghindari kontak dengan dia Karena kalaupun kalian putus Kalian masih dalam satu pelayanan Ujung-ujungnya akan jatuh juga Tidak ada manusia yang kuat Menahan dosa Tidak ada yang kuat Tidak ada Yang beda Sama jenis lagi Seperti yang lo lakukan deh Itu akan membuat lo terikat Bisa bertahun-tahun Bahkan bisa lo sampai tua nanti Nah gimana cara memutuskan Apa yang sudah lo mulai ini Lo pindah gereja Putusin dia Tinggalin dia Blok semua nomornya Oke Sekali lagi Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Tuhan marah Besar Oke Itu bukan hubungan yang dikehandaki oleh Tuhan Oke Putusin sekarang Oke Lo mungkin pernah disakitin Sama seorang cowok Oke Gue mau bilang Gak semua cowok seperti itu Lepaskan pengampunan Buat cowok yang melukai lo Lepaskan pengampunan Ampuni dia Supaya apa Lo bisa membuka hati Lo buat cowok yang baru Kalau lo gak ngelepasin pengampunan Lo bener-bener akan kepahitan Sama cowok manapun Ya Bahkan lo akan berpikir Semua cowok sama No Oke Banyak cowok yang takut akan Tuhan di luar sana Banyak cowok yang menghormati wanita di luar sana Banyak cowok yang baik Yang bener-bener Sayang sama Wanita di luar sana So Come on Lo harus bener-bener putusin dia Hari ini juga Jangan pikir panjang Hari ini lo putusin Ya Tapi Gimana saya putusin Mau masuk neraka lo Hah Yang dikendali Tuhan adalah pasangan beda jenis Keluarga adalah pasangan yang beda jenis Bukan sesama jenis Paham Oke Gue sayang sama lo deh Terlebih Tuhan Yesus Tuhan Yesus sayang banget sama lo Ini rencana sih jahat Sampai kapanpun Cowok sama cowok Cewek sama cewek Gak akan pernah beranak cucu dan bertambah banyak Sementara Tuhan dari awal Memberkati manusia Supaya Beranak cucu dan bertambah banyak Setan mau memunahkan manusia Lo bayangin deh Kalau cowok sama cowok Cewek sama cewek Tidak akan terjadi pembuahan Dan tidak akan berkembang Menjadi Banyak punya keturunan punya Anak cucu Oke Putusin dia Sadar 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 Lo lagi di jebak sama setan Sadar Ademansi ya Sampai jumpa